Warung angkringan dengan menu khasnya nasi kucing, adekah macam gorengan dan makanan, serta minuman identik dengan Yogyakarta. Guna menambah istimewanya Yogyakarta dengan warung angkringan dan lesehan yang ada di sepanjang Malioboro, paguyuban kawasan Malioboro membuat gebrakan baru dengan gagasan angkringan buku Malioboro. Yakni selain menu makanan dan minuman angkringan seperti nasi kucing dan tahu tempe goreng, serta aneka macam gorengan, ada tambahan tumbukan buku yang bisa dibaca sambil makan dan minum. Inilah salah satu contoh angkringan buku yang ada di kawasan Malioboro, yakni angkringan yang dilengkapi dengan persediaan puluhan buku yang beraneka macam. Buku-bukunya disediakan untuk warga yang sedang menikmati makanan di warung angkringan sambil membaca. Sehingga ketika di warung angkringan tidak hanya ngobrol, tapi dapat disediakan membaca buku yang ingin membaca. Khusus untuk wisatawan luar Yogyakarta yang sedang berlibur di Yogyakarta, bisa menikmati warung angkringan di Malioboro sambil membaca buku tentang Yogyakarta, ataupun bisa mempelajari petawisata Yogyakarta yang sudah disediakan oleh Pak Gujuban kawasan Malioboro. Kita mau berkembangkan hanya ditambah aja buku-buku yang mungkin ada kekurangan di Malioboro, kita tambah berarti orang-orang Malioboro menambah topandian dan winter. Salah satu ada nilai yang berbeda dengan tempat lain. Tempat lain tidak ada, kutat-kutat ini ada bukunya di Malioboro ada. Kedua ini tadi, kita berharap lah, ini juga menjadi salah satu cara komunitas untuk mewarnai kistimewaan di Malioboro. Mengapa diangkringan? Oh iya, kalau lesehan diangkringan, lesehan. Ini kan memang tempat-tempat yang khas Jogja kan, tempat-tempat makan kuliner yang khas Jogja dulu. Lesehan, angkringan. Ratanya kalau tidak ke Jogja, kalau belum ke lesehan. Angkringan buku Malioboro yang ada sekarang ini baru di sekitar kantor Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Simewa, Yogyakarta. Diharapkan mulai bulan Desember 2013 mendatang, seluruh angkringan dan warung lesehan yang ada di sepanjang Malioboro telah disediakan aneka macam buku yang berisi tentang pariwisata Yogyakarta maupun pengetahuan umum. Buku-bukunya dapat dibaca dan tidak dipungut biaya, alias gratis. Untuk pengadaan buku Paguyuban, kawasan Malioboro bekerja sama dengan pemerintah kota Yogyakarta dan Pemda Daerah Simewa, Yogyakarta. Wah, ini kreatif yang mungkin bisa menjadi inspirasi usaha Anda, pemirsa Topik Pagi. Demikian laporan Tim Lipton Topik, Sentusi Suparman dari Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!